Di Bangasena masih bersama kami, di saat harga kebutuhan bahan pokok berangkak naik, tidak seperti harga sayuran buah tomat. Harga tomat anjrok di petani kota Pagar Alam dan mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Para petani membiarkan buah tomat busuk di Batang. Dan jika pun dipanen, tomat tersebut untuk dibuang. Murahnya harga sayuran tomat ini disebabkan musim panen yang bersamaan sehingga buah tomat di pasar berlimpah. Menurut salah seorang petani di Kabasan Dosun Tanjung Payang, Alpen Luriansa mengatakan, tidak panennya buah tomat ini dikarenakan harga anjrok dari harga Rp. 2.000 per kilogram menjadi Rp. 300 per kilogramnya. Selain dibiarkan juga sebagian sudah dicabut pohonnya. Harganya turun gak? Murah gak? Dari harga Rp. 2.000 sampai harga Rp. 300.000 sekarang. Dicabutin semua karena tomat kan gak ada harga kita buat panen dan kan untuk ngari orang untuk beli kotak aja gak cukup. Sementara itu petani lainnya, Nana mengatakan, dengan murahnya harga tomat ini, petani mengalami dua kali kerugian. Selain tenaga juga modal. Petani juga berharap kepada pemerintah agar harga tomat dapat naik lagi dan tidak mengalami kerugian. Rugi dua kali, satu kan tenaga. Duanya kan uang udah besar muda gitu. Harganya supaya pemerintah itu kenaikan tomat, supaya bagus buat panen tomat. Anjloknya harga tomat saat ini mengakibatkan petani mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Dari Pegeralam, Yudhi Veidman, AINews, melaporkan.